Intro Guys, jumpa lagi dengan gue Bobo Santoso Kali ini kita akan bikin sesuatu yang bener-bener ekstrim, berbahaya Dan tentunya gak boleh kalian tiru Kita akan memasak ikan gumpal Oh my god Gue senang sekali gue dapet ikan gumpal Tentunya gue sangat excited Karena berhasil mendapatkan ikan gumpal Dan gue dapetnya yang raksasa Kalian nonton video ini, tapi tidak untuk ditiru Gue akan coba mengolah ikan gumpal Dengan cara gue Ini pertama kalinya gue ngeliat langsung Pertama kalinya gue memegang Dan ini akan menjadi pertama kalinya gue mengolah ikan gumpal Gue minim informasi Gue super duper amatir Tapi semalam gue udah banyak searching Cara mengolah ikan gumpal Bagian mana yang boleh dimakan Dan bagian mana yang tidak boleh dimakan Sebagai informasi tambahan Ikan gumpal ini adalah termasuk Hewan vertib rata Beracun nomor 2 di dunia Setelah katak emas Guys, gue juga udah bertanya-tanya Sama temen-temen gue Orang Jepang di Bali Bagaimana mereka konsumsi ikan gumpal Dan menurut mereka Konsumsi ikan gumpal itu Memang diperlukan orang yang Bersertifikat Atau berlisensi khusus Mereka itu belajar hingga 4 tahun Untuk memotong Mengolah ikan gumpal ini Secara aman Dan tentunya gue Belum pernah ngelakuin ini Tapi gue akan melakukan Dengan berhati-hati Gue akan melakukan dengan tulen Pelaten dan pantang menyerah Ika gumpal Atau ikan fugu Atau disebut juga dengan ikan landak Mempunyai jenis sekitar 100 lebih Ini yang termasuk yang berduri Tapi kalau yang biasa dikonsumsi di Jepang Ikan fugu-nya itu tidak berduri Semua ikan buntal itu beracun Tidak ada yang tidak beracun Tapi ada satu jenis Yang kadar racunnya itu lebih rendah Tidak yang ini Kalau yang ini Kayaknya tinggi deh Karena dari bentuknya juga Kayak monster ya Bentuknya juga menyeramkan Kalian bisa lihat durinya Gue megang ini harus ekstra hati-hati Gila banget ini men Ini bakalan menjadi Menjadi apa ya Sekarang kita akan memotong ikan gumpal ini Perhatikan gue memotong Kalau ada salah tolong koreksi Tapi kayaknya kalian komentar juga percuma Kalau udah salah ya pasti gue Kita belajar sama-sama men ya Lo ajarin gue Gue ajarin lu Kita lihat Youtube Lihat yang lainnya Begitu deh Tentunya gue harus safety Gue akan pakai serung tangan Gue nggak tau kalau misalnya durinya Nusuk ke daging kita itu kayak gimana Bagian yang nggak boleh dikonsumsi Pulit tentunya Hati Empedunya Pokoknya dalamannya Jeronnya kita buang semua Bahkan lemak-lemaknya kalau ada Kita akan cuma ngambil dagingnya doang Ikan buntal ini juga Ikan yang bisa ngembung Sekitar 3 kali lipat dari bentuk tubuhnya Untuk yang ini Kita dapat sekitar hampir 4 kilo Dia juga nggak mempunyai tulang punggung Jadi kalau misalnya ikan ini Ngekembung kayak balon Bagian pada tubuhnya itu Bakalan lengkung gitu Gue dapet ini dari temen gue Dia mempunyai kenalan nelayan di Bali Gue juga bingung ya Sebelumnya gue mau bikin apa Banyak diantara kalian Rekomendasiin buat gue Bikin sashimi Tapi gue rasa itu cukup berbahaya Kalau bikin sashimi Karena kita bukan Seorang yang profesional Sekali lagi Ini tidak untuk ditiru Sama temen-temen sekalian Video ini juga gue khususin Buat orang dewasa Tidak buat anak-anak Jadi kalau misalnya Ada anak-anak yang nonton Dan nyobain Apa yang kita lakukan Di setiap adegan ini Penguasaan dari orang tua Tentunya sangat dibutuhkan Oke guys Kita akan pakai sarung tangan Dua lapis Ini yang biasa Yang putih Sekarang gue akan pakai Yang agak tebalan Oh iya Aku suka Aku suka Aku suka Aku suka yang menantang Begini guys Aku suka Bang Pesan terakhir lu apa Gue titip jaga Anak dan istri gue deh Istri gue Istri gue mantau juga Pesan terakhir gue Gue gak perlu Pesan terakhir Karena gue yakin Belum Belum ya Belum Belum Terus sarung tangan ini Ternyata gue kecilan Jadi agak sesek gitu Tapi gak apa-apa ya Oke guys Gue udah siap Sekarang gue akan coba potong Ikan buntal ini Gue akan coba Belek-belek Tapi untuk bagian lebih spesifiknya Gak bakalan gue tampilin Terlalu banyak di Youtube Karena takutnya Ini dikira Youtube Adegan berbahaya Karena kebanyakan Megang pisau Sekarang kita lagi misain kulitnya Kita akan pelan-pelan Kayaknya bakalan cukup lama ini Ini bagian kulitnya Sedangkan ini bagian lemaknya ya Tapi kayaknya lemak ini Kayaknya lemaknya berbeda banget Gue rasa ini lemaknya racunnya banyak banget men Bener gak? Mungkin Soalnya warnanya beda loh Coba bukalanya Tuh Dia kayak ungu-ungu gitu Ini kayak lemak yang Bukan busuk sebenarnya Walaupun ikan buntal ini Termasuk masih fresh ya Kita freezer Gue yakin banget Lemak ini sangat berlacun Oke jadi kita udah berhasil Menguliti Ini bagian lemaknya Di bagian lemak ini Kalau kita udah singkiri Pastinya daging ya Cuma lemaknya ini Jangan sampai dikonsumsi Karena sangat berbahaya Kalian bisa lihat Dari warnanya aja Kita gak cukup yakin Hati-hati boy Nanti kamu cuci tangannya Jangan langsung ngupil ya Kita pelan-pelan Sekali lagi video ini Tidak untuk kalian tiru Bagi siapapun yang menemukan Ikan buntal di laut Maupun ikan buntal air tawar Dibuang aja Oke Itu bagian apa boy Oh ini Ini hati-hati Jangan sampai pecah Katanya ini yang Ini jangan sampai pecah Paru-paru atau hati ya Kayaknya bentuknya hampir sama sih Nah ini bagian yang ini Jangan sampai pecah guys Kalau pecah Itu menyebar berbahaya banget Tenang aja Ini profesional kok Lu kerja di Jepang berapa lama? Dua tahun Dua tahun? Belajarin aja butuh empat tahun Lu aduh gimana dong Berarti belum lulus Mati urusan belakang Guys sorry ya Video ini kita gak bisa terlalu goblok Gak bisa terlalu main-main Karena pas proses pemotongan ini Kita harus ekstra serius ya boy Kita gak bisa terlalu goblok banget Takutnya nanti Bahaya Hancur dagingnya Kecampur dengan yang lain Dan tentunya Kalian gak bisa lihat lagi Youtuber Yang ini Guys akhirnya kita udah berhasil Ini memotong atau misahin Ini bagian jantung Hati ya Hati Ovariumnya juga jangan sampai pecah Karena itu bagian yang sangat terbahaya Ternyata dagingnya cuma disini Kita akan ngolah bagian sini aja dagingnya Sebenernya di kepala juga masih ada sih Cuma di kepala ini kita buang aja Kita gak akan coba Kita bagian disini aja Kita fillet Kita ambil sisi kanan kirinya boy Bisa boy Bisa bisa Sebenernya kita dapet Daging ikan buntalnya Coba tunjukin ke kamera Wow Lumayan juga kita dapetnya ya Sebelah sana masih bisa gak ya Iya Masih ada sebelah Lumayan lah Lumayan ini Nanti dibersihin lagi Dirapin lagi Oh idih Ya lemaknya kalau bisa dibuang juga boy Kita bener-bener makan filletnya aja Jadi kita ambil dagingnya doang Ini penampakannya guys Kok kayak babi ya Kayak daging babi ya Bira gak sih Lemak-lemak babi gitu Gak tau gue Oke lanjut Sebelah Sebelah Kita akan sebelahnya lagi Guys Akhirnya kita berhasil Untuk motol ikan buntal Kita dapet Dua slide disini ya Dagingnya Wow Cantik banget ya Sayang sekali ini Dagingnya kita gak berani Buat sashimi Karena ini kurang fresh Biasanya kalau buat sashimi itu Biasanya ikan buntal yang masih hidup Langsung dibelek-belek Diambil Kayak gitu Kita gak bakalan buat sashimi Tadinya sebenernya gue kepikiran Buat sashimi itu Itu kan gak paham Tinggal kita potong Kita kasih garam Atau kasih kecap Jepang Tinggal kita makan deh Tapi kalau yang ini Kita harus masak Kita masak Oke Ini kan buntalnya Kita akan Dagingnya ya Kita akan potong Ini bagiannya Ini bagiannya gue tutupi Supaya gak terlalu Ekstrim Keliatan Di Youtube Oke Kalian siap Gua pun siap Kita akan potong Yang cantik Gimana potongnya ya Gini aja deh Memang ya Gua ini termasuk Shave yang paling profesional Paling hebat Mungkin Semua shave di Indonesia ini Kayak di master shave gitu Semua gak berani ngelakuin Kayak gini ya Gua hanya Hanya gue mas Hanya Gue goblok lagi sih Hanya gue Shave yang paling Paling apa boy Menurut lo Paling goblok Oke kita dapat Dagingnya nih Luar biasa Sekarang tentunya Kita akan memanaskan Atau menyalakan api Buat di kompor kita Sebelum itu Gue harus berdoa dulu guys Oke Disini kompornya udah panas Kita akan Masukkan butter Butter secukupnya Lalu Kita masukkan Dagingnya Wow Harumnya harum ya Harum butternya sih Ya kan bunda Nanti belum kecium Jadi guys Menurut gue Ini adalah salah satu Mahakarya gue Ini adalah karya terbesar gue Dan tentunya gue gak bakal Lakuin lagi guys Oke sekarang gue akan Masukin Kita akan masukin Wijen Tadi gue udah masukin Wijen Sama bawang putih juga Supaya kayak Jepang-Jepang gitu Atau Korea-Korea gitu Disini gue udah sediain juga Rumput laut Kita tunggu dia Sampai agak matengan Tapi kayaknya Butternya sih kurang Kurang ya Kita makan dagingnya Ditemenin bangke Itu dia bangke Oh Dagingnya putih gitu ya Jadi agak putih Kayaknya udah agak mateng-mateng Tapi ini setengah mateng Sekarang gue udah bisa Nyum aroma dagingnya ini Wangi Kas-kas ikan ke goreng gitu Sekilas sih wanginya Ini kayak ikan apa Dan menurut lu ikan apa? Boy, tongkol Gak tau Gak tau Menurut gue mirip-mirip dengan Wangi-wangi ikan Apa itu? Salmon Cuma kalau salmon kan warnanya merah Tapi kalau untuk ikan buntal ini Warnanya putih Wih Mantap weh Tapi kayaknya ini kurang Sekarang gue akan masukin lagi Masukin lagi boleh gak? Lop Gue masukin semuanya boleh gak? Hahaha Masukin gak lu? Enggak Oke gini kayaknya udah Walaupun dikit Tapi tentunya ini bisa Membuat kalian Pergi ke surga Tentu ke neraka sih Tentu ada garansi Orang mati ke surga Yaudah sekarang Kita akan tambahin ini guys Apa? Rumput laut ya Kita tambahin sedikit Hahaha Jadi juga akhirnya Ikan buntal kita ini Hahaha Mari kita makan Bentar Kalian beri gue waktu Beberapa detik Buat ngumpulin nyali ya Yakin bang Gak ada pesan terakhir HAN Jangan pucet dong mukanya Biasa aja Bukan-bukan Apa? Gue tuh termasuk deg-degan tau gak? Ini setiap gigit ini menurut gue ini Diambang batas Antara hidup dan mati Rasanya lembut dagingnya Bener-bener serusan lembut banget Bahkan Kita masuk ke murut Langsung kayak pecah gitu Hancur gitu Lumer Tapi menurut gue Rasa dagingnya enak sih Gak ada pahit Bukan pahit tau gak? Lu kayak tau durian gak? Kalau durian itu lu makan Yang ada manis tahit Tapi sedikit pahit Lu tau gak? Nah gak jauh beda Rasanya kayak gitu Gue gak tau kenapa Ada sedikit pahitnya Tapi kayaknya sih Bukan dari racunnya sih ya Atau mungkin kita gorengnya Kayaknya kegosongan ini Biji wijennya tuh Oh iya kayaknya biji wijen Sama apa tadi Bawangnya kegosongan Mungkin dari sini ya Gue gak tau juga Tapi kita akan coba lagi Oke ini swap kedua kita Enak? Lu mau cobain gak? Gak mau Gue masih mau hidup Sorry ya gue makan Ini daging lu nih Banyak lalat ini Lalatnya kok gak mati ya Jidat-jidatin tubuh ikan buntal ini Mari makan Tau gak? Kita makan ini ya Kesan memicu ardenalinya ini Lebih tiga kali lipat Daripada kita makan Pakyu challenge Tau gak? Bahkan boleh dibilang Sepuluh kali lipat Karena Setiap suapan yang kita Masukin ke mulut ini Kita tuh selalu berpikir Kira-kira Abis ini kita jatuh Apa enggak Dan gue terusan Berpikir kayak gitu guys Jadi boleh dibilang Ini lebih berbahaya Lebih ekstrim Daripada orang yang makan Pakyu challenge Itu mau sepuluh keping Ini lebih berbahaya Dan belum tentu mereka Mau juga sih Ngelakuin kayak gini Ngelakuin kayak gini Mungkin Karena Enak Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, komen, share, jangan lupa untuk subscribe! Jangan juga tiru adegan ini! Jangan makan ikan fugu, ikan buntal, ikan landak di laut, di laut lepas, di air tawar, semuanya jangan dimakan karena itu berbahaya! Dan jangan sampai ditiru adegan seperti ini karena nggak baik buat kalian semua! Sekali lagi, gue harap kalian semua berpikir cerdas, ikan ini sangat beracun, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari cyanida! Terima kasih! Tuh ikannya! Masih ada! Makan aja! Siapa yang mau, silakan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!